Penjualan seragam sekolah mulai marak di sejumlah pasar tradisional dalam kota Kupak. Seperti di pasar Kasih Naikoten 1, sejumlah pedagang pakaian mulai menjajahkan pakaian seragam beserta atribut lainnya. Pakaian seragam yang dijajahkan ini mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, serta tingkat SMA. Sedangkan atribut yang dijual berupa topi, dasi, serta lambang sekolah. Sejumlah pedagang mengakui penjualan seragam pada tahun ajaran baru kali ini sepi pembeli dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya akibat dampak dari pandemi corona. Pasti sih karena anak sekolah belum ada yang masuk, hanya pendaftaran. Kalau dari tahun sebelumnya, Bama, itu gimana, Bama? Tahun lalu lebih ramai, ini karena corona jadi anak sekolah masih libat. Masih biar. Kalau stop untuk pakaian seragam sih gimana? Tahun lalu punya, saya takkan belum belanja untuk ini tahun punya. Paling yang sisa-sisa tahu ke mana yang baru. Kalau untuk penjualan seragam tahun ini gimana, Bia? Tapi... Setiap ya. Harga penjualan seragam baru mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA bervariasi. Mulai dari Rp70.000 hingga Rp150.000 per pasang tergantung merek dan kualitas bahan. Para pedagang berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar aktivitas perekonomian kembali membaik.